Minala idin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya adil terjamin. Kepada para pemirsa CokroTV, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, 1443 Hijriah, selamat lebaran buat semua teman-teman. Minala idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke selamat pagi, siang, sore atau malam, saya gak tahu kapan anda nonton channel CokroTV ini. Kita akan diskusi kali ini di acara Seruput Kopi, karena kita puasa gak ada kopinya, tapi nama acaranya tetap Seruput Kopi. Kita mau diskusi panjang ini tentang banyak hal, terutama berkenaan dengan gerakan radikalisme, terorisme, dan gerakan-gerakan kelompok-kelompok garis keras di Indonesia. Saya kedatangan tamu, salah seorang guru yang ilmunya banyak ditimba oleh teman-teman semua, terutama orang-orang yang bergerak untuk memperhatikan soal radikalisme di Indonesia. Pak Ansat, terima kasih sudah hadir di acara kita. Ini Pak Ansat Mbay, beliau adalah Inspektur Jenderal Purnawirawan Polisi, dan beliau adalah kepala BNPT pertama Pak Ansat ya? Jadi kalau kepala BNPT pertama pasti banyak tahu tentang data semen anti-teror ini, tahu tentang bagaimana penanganan terorisme di Indonesia. Saya ingin mulai dengan pertanyaan gini Pak Ansat. Pak Ansat, terorisme di zaman Bapak dulu dengan sekarang ini gimana Bapak menilai? Makin meningkat, menurun, atau gak ada perubahan, atau gimana? Iya, dinamika terorisme itu ya relatif ya. Nah kita mau bilang turun, ya besok tahu-tahu ada bom, terus naik. Yang jelas bahwa terorisme ini masih tetap menjadi ancaman, ancaman yang nyata bagi kemanusiaan. Kemanusiaannya dalam arti bahwa satu serangan terorisme di salah satu titik di negeri kita, itu semua manusia di bumi ini merasa semua terancam. Oh iya, itu ancaman kemanusiaan di situ. Kalau kita lihat frekuensi serangan terorisme, dalam arti seperti terjadinya bom apa, kalau kita bandingkan dengan awal-awalnya misalnya ada bom Bali, kemudian terus di susul Bali I, kemudian ada serangan di kedubus Australia, kemudian di Marriott, Marriott Hotel, kemudian Bali II, segala macam. Kalau kita bandingkan dengan perisiwa itu, saat ini kelihatannya agak turun ya, tapi bukan berarti bahwa ancaman itu menurun. Saya melihat, ancaman itu artinya bom dalam skala-kala besar seperti Bali I, Bali II, segala macam itu, itu potensinya tetap ada seperti itu, hanya saja banyak yang tidak sempat mereka eksekusi, karena keberhasilan daripada Polri, khususnya Densos, menggagalkan rencana-rencana mereka. Saya melihat ya, dari tahun 2012, kemudian 2013, itu sudah mulai ada berbeda pendekatan yang dilakukan oleh Polri, khususnya Densos, yang termasuk BNPT di sini, yaitu lebih proaktif, dalam arti tidak menunggu ada bom dulu, baru mereka melakukan penangkapan-penangkapan. Nah, justru bahkan lebih meningkat itu, pada tahun 2014, itu sudah mulai penangkapan terorosi itu umumnya sebelum mereka beraksi. Apalagi setelah undang-undang, undang-undang yang diperkuat, undang-undang nomor lima itu, yang memungkinkan Polri bisa bertindak lebih proaktif. Nah, itu bisa lihat hasilnya nyata ya. Dari jumlah teroris, justru lebih banyak sebetulnya. Yang ditangkap. Yang ditangkap. Yang bomnya berkurang. Jadi itu kalau saya melihat itu satu indikasi bahwa, artinya pola operasi yang dilakukan oleh Densos itu, ya sudah cukup efektif. Walaupun kalau soal kebobolan seperti Makassar, itu tidak bisa dijadikan satu ukuran bahwa mereka gagal ya. Karena kalau kita bicara gagal atau kebobolan soal ancaman terorismo ini, tidak ada negara yang tidak kebobolan. Bahkan sekelas Amerika sendiri. Kita lihat Amerika itu, dulu kan dia sangat pede ya. Sepanjang sejarah tidak ada serangan teror di dalam negeri. Tapi kemudian dia dikejutkan dengan WTC itu. Nah, hari ini Amerika justru kelimpungan mengatasi terorisme yang walaupun dalam konteks yang berbeda. Terorisme yang ditujukan terhadap Capitol Hill. Nah, mereka kelihatan kelimpungan karena kelihatannya baru kali ini mereka menghadapi aksi-aksi kekerasan yang berakar pada rasisme. Rasisme ini ditarik lebih jauh lagi oleh kelompok-kelompok yang disebut white supremacist. Nah, di situ mereka menghadapi masalah juga di sana. Sehingga mereka sendiri mengakui ya bangsa Amerika terbelah. Apalagi pas ke pemilu kemarin kan? Ya, apalagi pas ke pemilu kemarin ya karena memang ya Presiden Trump sendiri yang dengan programnya itu Amerika Fast yang dikonotasikan dengan white supremacist ini. Sehingga muncul reaksi dari hitam. Dan reaksi dari hitam ini yang kemudian memuncak dengan matinya itu siapa? George Floyd itu ngereaksi. Kemudian ada reaksi lagi dari white. Justru sekarang yang dihantam warga negara Amerika turunan Asia. Ini sudah mirip-mirip kayak kita gitu. Mirip-mirip kayak kita. Nah, jadi soal kebobolan itu tidak ada negara yang tidak kebobolan. Atau katakanlah intelijen katanya yang paling hebat itu Mosad, Israel. Nah, dia kayak makan ubat tiga kali sehari itu bom di sana oleh Hamas. Artinya bahwa teroris, aksi-aksi terorisme dalam berbagai bentuknya itu sebetulnya tetap menjadi ancaman serius. Ancaman tetap menjadi ancaman serius. Nah, justru saya melihat ada satu perkembangan baru ya yang saya amati. Ini pernah saya kemukakan juga dalam satu seminar ya. Yang dipandu dari Singapura di situ. Muncul satu gejala di mana terorisme ini menjadi satu alat dalam kompetisi politik. khususnya dalam pilpres. Ada dua di sini yang sangat menonjol, yang saya perhatikan betul di sini ya. Antara Amerika dan Indonesia. Saya bahkan pernah menulis di WA itu, ada kesamaan pola penggunaan kekerasan dalam pemilu antara Indonesia 2019 dengan Amerika. 2016 oleh Trump. Coba lihat. Nah, Trump ketika dia declare mau ikut kampanye, yang dia declare apa? Kita pasti menang. Kalau kalah, pasti curangi. Pasti, apa istilahnya, the legendary, dicurangi. Indonesia kan terjadi. Dengan pola yang sama sih itu ya? Persis sama. Persis. Nah, ini kalau saya lihat ya, kalau kita ikut, seperti ada satu guru ini yang menggunakan teori apa itu, post-truth. Jadi dengan declare ini, kemudian mereka terus menyemburkan hoax, sehingga ya berita bohong berulang-ulang lama-lama orang percaya. Risikonya apa di pemilu itu, di Amerika maupun di kita, ketika perhitungan suara diumumkan, ini nggak mau terima. Iya, pasti jadi konfirm. Ini pasti dicurangi dan banyak orang percaya. Nah, di sinilah mereka menggunakan, itu di lapangan, orang-orang yang bikin kerusuhan untuk merubah, untuk menolak hasil pemilu itu. Ini persis sama Trump, masanya Trump dengan di kita. Kan pasti di kita bahkan ada langsung di dalam sepanduk. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kemudian, hoax-hoax dulu kan ada Sarah Chen, kemudian MCA. Isinya kan semua itu. Semua sama. Membuli KPIU dulu, dihajar, setelah, di Amerika juga begitu saya lihat. Di perhitungan salah satu state itu, apa, Georgia atau mana ya, di gedung tempat penghitungan suara, FBI sempat menangkap dua orang bersenjata di dekat gedung itu. Nah, di kita, ketika geruduk bawah selu, ya ditangkep, Pak. Satu kelompok orang yang selalu ada yang targetnya empat pejabat pemerintah tingkat tinggi itu, ini persis sama. Dan tentutannya sama, curang, 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 curang. Sampai di MKP. Ini menarik sekali, Pak. Bahwa pertama, akarnya beda, kan? Ini yang saya lihat, ke depan ini pemilu yang harus diwaspadai. Pola-pola seperti ini. Dan dulu saya ingat, menjelang dalam masa kampanye-kampanye pemilu kita, kan ada muncul itu, teorinya untuk memenangkan satu kompetisi politik itu. Ada teorinya, ada, ada disebut yang apa, Firehouse. Firehouse. Pokoknya, bagaimana menyerang lawan itu dengan berita-berita yang enggak benar ini? Itu persis sama, Amerika dan kita. Saya tidak tahu. Jadi, saya yakin itu gurunya sama. Nah, ini dia. Padahal kan, dan kalau lihat, coba Anda perhatikan. Waktu Trump itu mau kampanye, muka pertama, ada toko politik dari kita yang hadir? Ya, benar. Ingat enggak? Ya, benar-benar. Ada, kan? Ya, ada. Ada, kan? Ya, ya. Saya baru sadar itu. Ingat enggak itu? Ya. Padahal kan, kalau dilihat ya, di Indonesia waktu itu, menggunakan isu agama, Islam ya, terutama ya. Disini menggunakan supremasi, kan? Ini kan dua akar yang beda, tapi kok sama? Rasis di sana. Ini menarik, kan? Ini. Saya kembangannya di seminar ini. Saya bilang, ini yang harus kita waspadahi. Jadi, bahwa dua-duanya, bahwa masalah radikalisme, terorisme ini, betul-betul akan merupakan ancaman serius sebagai demokrasi. Poses demokrasi. Jadi, memang mereka akan menggunakan momen-momen demokrasi seperti pemilu untuk membuat kekacauan. Iya. Ya, karena kan pemilu itu ya sudah dekat dengan puncak kekuasaan, kan? Menang pemilu berarti pegang kekuasaan. Jadi, di situ mereka fight benar ini. Karena, kalau kita lihat masalah radikalisme, terorisme ini kan sebetulnya gerakan politik. Gerakan politik yang sudah lama mereka terus berjuang, berusaha, tetapi ternyata setiap kali pemilu itu ya kalah terus. Kan enggak ada yang minat. Jadi, mereka mencari cara di luar, di luar, cara-cara biasa gitu ya. Apa, cara-cara yang beradab untuk satu demokrasi. atau bisa kita lihat mungkin mereka sudah selesai pemilu, dapat kursi di parlemen sedikit, ya, kalah voting, ya, ambil bom. ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Ya, sebetulnya saya sendiri sering mengatakan bahwa, ya, Anda mau berkuasa itu sah. Itu boleh. tapi sudah adakan koridornya caranya. jangan sampai Anda kalah tidak mengakui ambil bom. Sudah di DPR nanti masuk, Anda kalah voting ambil bom. Ya, ini yang enggak boleh. Ya, makanya sebetulnya para eksper juga banyak itu yang merekomendasikan salah satu cara untuk mencegah terorisme ini adalah salurkan mereka ke jalur politik yang normal. Salurkan ke jalur politik yang normal. Tapi masalahnya sekarang saya lihat di kita justru yang kita harapkan normal berpolitik justru lebih favorit merekrut para teroris. Nah, ini saya lihat yang menjadi berbeda ya dengan yang dulu. Nah, kalau saya lihat sampai dengan tahun 2012 ya, belum BNPT saya masih DKPT saya melihat kalau kita bicara teroris ya teroris itu yang di lapangan yang bong yang membantai orang. Saya sendiri sering ditanya oleh para dubas-dubas dari negara asing di sini mereka menyatakan salah satu ormas kita yang sekarang dilarang FPI. Kenapa FPI tidak diberlakukan undang-undang terorisme katanya. saya malah bela oh tidak dia belum terorisme waktu itu dia dia baru ya demo-demo itu untuk menentang apa maksiat apa judi segala macam di lapangan dia belum sampai ke situ saya bela itu tapi hari ini saya kaget saya kaget betul setelah perisiwa bom di katedral Makassar itu oh ya bahwa dan kemudian hasil temuan Densus di Condek Bekasi dan Bandung itu saya kaget karena ternyata yang terlibat itu mayoritas orang FPI dan lucunya lagi ini fakta orang yang terlibat ini orang yang pernah yang berbayat ke ISIS mungkin waktu itu kelompoknya pakai nama JAD atau apa jadi orang-orangnya kebanyakan dari FPI ya penting FPI pun harman dan fakta pendukung lagi yang namanya Ustaz Bustar 2015 itu dia panitia berbaik hati sekarang ini dialah toko ideolog dari calon-calon pengantin yang disiapkan itu karena bom di katedral Makassar itu bukan satu pengantin ada beberapa oh yang di Makassar sebetulnya beberapa banyak nah sebelum Makassar satu pasang itu kan di Jolo di Jolo 2019 yaitu satu grup ini yang di Jolo itu sepasang suami istri yang gagal masuk surya tahun 2016 telah dibayat itu berbayat 2015 itu mereka berusaha ke surya sudah sampai di Turki tapi gagal menyeberang disitu sudah ditangkap oleh perintahan Turki dan deportasi nah 2016 itu selesai di sini sekitar 2017 kemudian mereka kembali itu mencelok ke Jolo Filipina Selatan ternyata ternyata ini satu grup ini dengan para pengantin dan calon-calon pengantin lain ini dan disitu ada Munharman iya mereka berbayat langsung ke isi situ nah kemudian lebih kaget ya setelah penyitaan di condek di rumahnya si Habib Bhusain itu Ternyata dia seorang pengurus FPI lengkap ada atributnya kartu anggota segala macam disitu bahkan banyak dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aksi-aksi kekerasan sebelumnya itu ya dia menjutkan disitu ditemukan bahan baku bom high explosive TATP itu sampai 4 kilogram di condek bekasi itu 700 gram dari 4.700 gram itu dibandingkan dengan casing yang mereka siapkan pipa-pipa kecil itu menurut ahli bom itu bisa dijadikan 200 bom 200 bom dan apa lebih mengejutkan itu ya dari pengakuan si Habib yang sendiri ini bahwa itu akan didistribusikan di DPC DPC FPI sejakarta dan Jawa Barat wow lah itu artinya kalau tidak bisa digagalkan ya Jakarta ini mandi bom sama Jawa Barat ini targetnya dan targetnya itu jelas mereka terang-terangan mengaku itu ya untuk membuat kerusuhan dalam rangka menuntut pembebasan bosnya jadi hanya untuk seorang rizik Jakarta harus dihamuskan Jakarta perbedaan dengan aksi-aksi teror sebelumnya dan ini karena disini kalau kita bicara FPI FPI kan ormas politik yang teror itu main di lapangan ya teroris mereka ini seperti tidak ada kaitan politik mereka politik yang juga suka dipakai oleh para para kompetitor ini mereka digunakan ini dan mereka inilah yang bikin ramai Jakarta terus itu menyebarkan ya hok-hok itu isu-isu itu apalagi isu-isu yang dilabelkan keagamaan ini sekarang itu persis sama apa seperti yang isi dari wasiatnya si ZA ini tema-temanya itu persis itu seperti Jopo yang menarik dari ZA itu dilarang ZA ini yang kemarin di Mabes Polri yang menyerang Mabes Polri melarang bapaknya amanya tidak usah kebang ini kelihatan kecil tapi sebetulnya ini cukup mendalam dia paham betul mengapa dia melakukan aksi kekerasan ini karena memang sejak awal ini yang saya bilang gerakan politik tadi yang selalu gagal ini kan terus mereka mencari bahwa ini karena perbuatan orang lain karena barat yang selalu melakukan mempertahankan supremasi dan superioritas mereka yang bersifat eksploitatif di dunia muslim eksploitatif ini bidang ekonomi bidang politik budaya hukum dan sebagainya mereka mendominasi salah satunya eksploitatif bidang ekonomi apa mereka pintar bank karena bahwa sumber daya alam kekayaan di dunia muslim dia karmunya oleh Tuhan dengan minyak tapi yang menimat di sana ini karena perbankan sisi perbankan dan itu sama itu di pengantin di Filipina di Filipina di Makassar juga Makassar persis sama dan coba lihat di perangkaian perisiwa yang lain di Depok ada pasar yang menggunakan dinar pasar muamalah ini kan satu rangkaian semua dalam rangka untuk jangan pakai bank jangan pakai uang ini kafir semua produk kafir kan ini yang saya yakin itu semua sangat berkaitan jadi sebetulnya intinya kebencian pada sistem kebencian kebencian ya kepada satu sistem yang yang begitu superior dan ini tidak adil harus dirubah merubah dengan cara yang normal tidak bisa bahkan awal-awalnya muncul statement itu dari para teroris seperti al-qaeda ya ini ketidakadilan ini harus dirubah tetapi untuk merubah itu dengan cara normal tidak mungkin ya cara kekerasan yang mereka pakai itu bahkan dikatakan PBB nonsense nah itu mereka menunjuk sebetulnya masalah Palestina Palestina dengan Hamas itu tidak bisa diharapkan PBB karena selain tadi masalah seperti bidang ekonomi juga ada hal kedua yang kenapa mereka benci menunjuk barat itu sebagai musuh mahasiskan besar karena keberpihakan barat yang secara konsan terhadap Israel salah satu pencetus itu juga secara konsan sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa tuntutan mereka terhadap Palestina ini yang ketiga adalah konfirasi kolaborasi antara para kampion demokrasi barat dengan para penguasa di negara muslim yang otoriter oleh karena itu disitu muncul istilah far enemy near enemy near enemy pemerintah sendiri yang berkolaborasi dengan kafir-kafir ini kalau Osama bin Laden targetnya kan far enemy tapi begitu masuk ISIS justru near enemy saya melihat itu kenapa gereja gereja kita lihat saja fakta dari 1999 2000 pernah terjadi di 10 kota besar sentak gereja yang bom malam natal yang dibom bom natal itu karena gereja ini saya kira di negara-negara Asia di Indonesia ini dianggapkan simbolnya barat musuh bahkan kalau you ingat konflik Ambon pertama jadi hok yang beredar itu bahwa di Indonesia Timur sekarang terjadi kristianisasi oleh tentara salib yang markasnya itu di gereja jadi gereja simbol yang mereka mesui gereja bank terus kenapa polisi ya polisi yang menghambat mereka yang menghambat mereka dan mudah mereka temui di mana-mana nah ini polisi ini jadi itu sebenarnya sederhana jawabnya kenapa gereja kenapa polisi sederhana sebetulnya itu dimulai dari memang mindset mereka yang tidak terima dengan keadaan bahwa kita terpuruk karena sana jadi mereka tidak pernah mengakui bahwa kita terpuruk karena memang kitanya malas di sini jadi kalau tadi jadi itu kan hasil para ahli sejarawan menganalisa seperti ini nah pasca runtuhnya kilafa di Turki ini itu ada dua ada dua kubur sana ada kalau menurut saya itu ada yang merespon dengan positive thinking ada yang negative thinking positive thinking ya Turki justru mereka melihat loh kita dulu jaya sekarang terpuruk nah Turki yaitu si siapa tokonya Kemalata Turk itu dia positive thinking oh iya dulu perang salib awal-awalnya kita sama-sama pakai pedang kita menang sekarang kita masih pedang celurit mereka sudah pakai merian nah ini kenapa teknologi teknologi karena sekolah segala macam nah ini si Kemalata Turk itu bahkan mereka sampai kepada masalah tenaga kerja oh di Eropa itu laki perempuan punya hak yang sama untuk duduk di penggunaan tadi apa kita katanya hanya 50% sumber daya manusia yang kita gunakan di dunia Islam itu pikiran positive thinking oleh karena itu Turki bahkan diadakan westernisasi tentaranya yang tadinya tentara yang pakaian-pakaian Arab itu ganti semua pakaian tentara Eropa segala macam itu nah ini tapi yang negative thinking justru tidak mau westernisasi justru ya musuh paling besar makanya Kemalata Turk itu dianggap salah satu oh ya setan besar juga dia westernisasi nah mereka modernisasi oke untuk mendapatkan teknologi tapi westernasi enggak nah ini jadi permusuhan terhadap barat itu terus-terusan disitu nah ini sebetulnya muncul dari para pemikir yang cukup cerda seperti Hasan Albana itu mendukung Ivan Muslimin Said Kutub Al-Maududi segala macam tapi justru pemikiran mereka ini kemudian dielaborasi yang kemudian menjadi ideologi disebut ideologi radikal ini radikalisme nah itu ideologinya itu muslim terpuruk terpuruk karena kolonialisme imperialisme mereka menjajah kita bahkan muslim sudah tercabut dari akarnya hukum hukum berlaku hukum kafir sisi politik sisi politik barat semua demokrasi tadinya kerjaan-kerjaan Islam seperti Turki apa itu itu kan seperti Jordan apa Israel sekarang Syria itu kan satu tapi dicabik-cabik dipecah-pecah oleh barat nah itu dominasi politik dari barat itu nah ini pikiran ini boleh keren wah ini kurang-keren sih memang barat ini kafir sedangkan mereka membayangkan dulu bahkan apa imperium Roma itu tunduk pada apa ke kalifahan kekuasaan peradaban khilafah khilafah-khilafah Islam bahkan Cordoba buktinya Cordoba itu kan sampai 700 tahun itu diduduki oleh muslim nah sekarang kok kita yang diduduki ini dari oleh karena itu kembalikan khilafah itu nah itu satu untuk menegakkan khilafah kemudian hukum hukum kita maksudnya hukum dari Tuhan syariat itu syariat Islam sekarang kita pakai hukum barat hukum kafir nah untuk bisa menegakkan hukum hukum Tuhan ini syariat maka harus punya kekuasaan dulu khilafah dulu jadi dua ini khilafah dan syariat mereka kejar dulu kekuasaan politik untuk ini dalam perkembangan seperti Hasan Al-Bana memberikan organisasi Iwan Muslim banyak sempalanya ada JI juga di Mesir itu yang JI Tanjim Jihad yang membantai Anwar Sadat itu segala macam itu mereka ikut jalur politik juga tapi selalu kalah itu sehingga kekerasan kita selalu gagal mau bikin hilafah mau negakan syariat karena dicegat oleh kafir yang mencegah ini selalu yang tidak setuju kafir pemerintah yang ada sekarang ini 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 makanya sering terjadilah aksi kekerasan melawan pemerintah itu itu yang itulah kemudian menjadi ideologi mereka jadi mendirikan hilafah untuk menegakkan syariat Islam jadi sebetulnya mereka berlaku seperti itu ideologinya ideologi minder jadi karena merasa kalah merasa melawan sesuatu yang mereka gak bisa bersaing secara rasional akhirnya bikin kekerasan gitu iya satu-satunya yang bom yang murah itu kan paling gampang pakai bom aja dan kita lihat setiap akli terorisme itu tuntutannya pasti kan selalu perubahan perubahan sistem politik ke negara itu selalu enggak enggak jauh-jauh dari itu wah kita harus hilafah karena dulu terbukti hilafah jaya iya iya berli cordova jaya dulu orang-orang barat banyak belajar katanya ke peradaban islam itu di cordova kenapa sekarang terbalik betul kita jadi kere tapi yang menarik di Indonesia di Indonesia ini kan relatif hukumnya kita punya karena kita mengadopsi juga hukum-hukum agama ada kantor urusan agama haji kita paling banyak seluruh dunia tapi kok terorisme malah banyak disini padahal kalau kita mau jujur negara itu sudah sangat mengadopsi iya justru itu ya disini kenapa jadi ada beberapa dalil-dalil agama yang yang mereka tafsirkan untuk melegitimasi kekerasan mereka oh nah satu dan ini sebetulnya bisa digunakan referensi yang aktual itu dari deklarasi hasil konferensi Al-Azhar di Mesir tahun 2020 Februari 2020 itu dideklarasikan oleh pemimpin tertinggi dari Indonesia delegasinya ada empat orang oh iya ada Profesor Kurasyia Profesor radikalisme atau kalau orang Arab itu lebih sering menggunakan istilah ekstrimisme ideologi ekstrimisme ini dibangun di atas penyesatan atau manipulasi atau istilah lain distorsi terhadap beberapa dalil-dalil Al-Quran contoh dalil tentang sisip kenegaraan ada dalil-dalil yang mereka pakai bahwa semua negara muslim itu harus bentuk kilafah padahal ini menurut para ulama-ulama terkenal di sana nah ini tidak benar di kita juga saya lihat Prof Mahfud MD sering bicara di TV bahwa yang butik kilafah Islam itu sekarang konteknya sudah berbeda memang benar kilafah itu cukup bagus pada zaman sahabat Nabi saat itu tapi saat sekarang yang namanya kilafah itu sudah berbentuk Republik kerajaan seperti Saudi Arabia keemiratan ada kesultanan sudah semua itu kilafah sepanjang itu membolehkan siar Islam seperti tadi banyak yang melakukan ibadah haji memberikan masjid mungkin yang terbanyak negara kita ini masjid itu jadi apa alasannya tapi bagi mereka yaitu kafir masjid juga dibongkos sama mereka masjid masjid diror katanya yang didirikan oleh pejabat kafir jadi itu yang dibangun ideologinya hilafah nah kemudian ada yang sebut ini coba perhatikan nanti di kita faktanya Abu Bakar Basir ada yang disebut Al-Hakimiyah Al-Hakimiyah itu artinya pengertian bahwa di dunia ini tidak satupun manusia yang punya otoritas menentukan hukum tidak ada satupun hanya dari Sonoh diwakili oleh Khalifah oh jadi lihat Abu Bakar Basir berapa kali tidak pernah bicara karena dia tidak mau diadili dengan hukum buatan manusia ini ideologi mereka nah Al-Hakimiyah kemudian yang kedua dari mulai paham takfiri semua orang yang menghambat berdirinya khilafah berlakunya syariat Islam menurut mereka versi mereka ini adalah kafir itu paham takfiri nah itu semua diluruskan di dalam apa deklarasi Al-Azhar itu ini tidak benar bahkan ada ayat hadisnya semua mereka jelaskan disitu nah kemudian jihad paham jihad nah kemudian lagi hijrah sebelum jihad nah hijrah ini jangan dianggap kecil ini yang bikin bikin masalah banyak anak-anak muda kita sampai gadaikan rumahnya atau sawahnya untuk pindah hijrah itu kan berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lain ya mereka dari itilapa asim mezahdi dulu itu dari negeri yang subur begini mereka jual sawahnya untuk ke gurun pasir tersana yang tandus cari mati nah ini pengaruh dari paham hijrah ini di di luruskan semua itu enggak benar nah terus satu yang jadi bibit intoleransi itu satu ada lagi mereka dalilnya katanya haram hukumnya mengucapkan selamat kepada hari-hari besar agama muslim bahkan kalau gak salah 2019 ya 2018 kan pernah heboh salah satu toko kue oh iya gak boleh yang dengan itu apa mengucapkan selamat natal itu dilarang ini inilah satu rangkaian ideologi mereka ini oleh karena itu saya selalu menyarankan untuk menjaga terorisme maka radikalisme yang merupakan induk sumangnya ini harus bisa diredam nah meredam meredam radikalisme ideologi radikal ini kita harus paham betul subtansi dari radikalisme itu karena banyak bicara radikalisme lawan tapi ini kenapa saya jadi konsen karena saya sudah keliling sebagian besar kampus di mana-mana instansi saya catat ada beberapa pertanyaan yang terngi yang selalu Pak kami Bapak minta kami untuk melaporkan kalau ada orang radikal orang begini tapi tolong Pak kami kasih tahu cirinya bagaimana radikalisme itu kan belum terjawab itu harus ada ketegasan di sini radikalisme seperti apa radikalisme itu tidak ada satu ciri khusus satu-satunya hanya dari ucapan ucapan karena ucapan itu adalah refleksi dari pemikiran ideologi kan pemikiran jadi kita bisa tahu gambaran ideologi seseorang itu dari ucapan ucapannya apa ya itu tadi nohil apa ya itu takfiri ya jihad apa itulah radikalisme ciri-ciri radikalisme ini yang kita harus paham jadi selama ini tidak bisa kita redam artinya penyebarannya paham ini selama itu akan terus terjadi aksi terorisme bahkan kalau mau secara simpel sebetulnya untuk masyarakat di bawah ada kita bisa gunakan satu deskripsi yang sangat singkat tentang radikalisme dan terorisme ini sama ini adalah ada seruan dari konferensi lintas agama sedunia tahun 2019 juga Februari 2019 dihadiri paus memakili Kristen muslim itu dari al-assar mesir sama perdana menteri uni emirat arab kata-katanya sederhana berhentilah membawa bawa nama tuhan untuk menghalalkan aksi kekerasan terorisme pembunuhan dan seterusnya coba apa ini membawa nama tuhan lihat aja di tengah jalan pakai toa takbir takbir presiden kafir pki takbir kan sederhana iya bener bener mestinya yang konkret begini harus ada ketentuan ini harus dilarang dan boleh dihukum iya iya karena jelas itu kan kejahatan sudah melanggar hukum memfitnah misalnya seorang presiden jadi kafir istana itu istana apa istana istana iblis presidennya jin ini kan sudah kejahatan membawa bawa nama tuhan padahal saya ingat di mesu beredar dari tokoh saya kira anda pasti tahu itu mengatakan sedangkan sedangkan jin saja tidak berani melakukan kejahatan sambil bertakbir tetapi manusia melakukan kejahatan sambil bertakbir dan bangga seolah-olah kejahatan dilakukan itu atas perintah Tuhan iya 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 kan peredar itu benar cocok ini dengan ini iya iya jadi sebetulnya kalau melihat itu orang suka bahwa nama Tuhan sedikit sikit takbir yang dikerjakan merusak kafe atau menganiaya itu seperti di kejadian di cikesi cikesi dalam berapa itu sama dia itu ada yang terbunuh itu kan sambil bertakbir semua nah inilah yang yang paling berbahaya jadi kita harus punya keberanian dari kita semua elemen bangsa untuk menolak yang begini dan kalau memang pemerintah ingin tegas ini mestinya diwadahi dalam aturan aturan hukum supaya polisi tidak ragu-ragu untuk bertindak ini kalau sekarang anak densus itu sering saya sering juga apa marah sama mereka kenapa ini kamu belum tangkap kenapa si toko ini sudah cerama begini-begini belum kamu tangkap apa mereka kan jawab pak kami ini ibarat nonton ikan di dalam akuarium kami tahu ikan piranha itu yang ganas tapi kami gak bisa tangkap karena undang-undangnya belum support ya gak punya dasar itu kalau kami tangkap gitu kami tangkap bukan terorisnya yang dimarahi rame-rame tapi kita yang di dalam rame-rame nah jadi kembali kesini harus keras ini undang-undang kita disini coba Malaysia Singapura hari ini coba anda pakai kaos pakai tulisan itu kayak benerai si langsung ditangkap langsung ditangkap itu makanya mereka relatif lebih aman pak ya gak ada ledakan bahkan dulu itu masih istilahnya apa ISA Malaysia itu walaupun sekarang dicabut ternyata ada empat undang-undang baru yang lebih keras penggantinya dicabut karena diserang terus oleh ham isu ham isu ham dia cabut tapi bikin undang lain yang lebih keras nah sekarang poin saya disini kalau semua tetangga kita keras undang-undangnya kita lembek itu sama saja kita menyediakan tempat tidur yang enak bagi teroris dan radikal disini kita ada punya pengalaman Nordin M makanya saya pernah ditanya dalam webinar pak kenapa bom bunuh diri itu hanya di Indonesia negara tetangga kita kok enggak katanya walaupun ada tapi relatif kecil tapi enggak ada saya jawab yang pertama ya terorisnya itu memang banyak kan ada disini ada disini terorisnya nah dulu memang ada Azhari Zamanulintop sampai ada demo besar di depan kedubas Malaysia di kuningan itu menuntut Malaysia harus bertanggung jawab karena yang mimpin bom-bom ini Azhari sama Nordin Top apa jawab dubas Malaysia iya benar dia orang Malaysia tapi gurunya kan ada disini berhasil itu nah mau gimana Filipin tempat pelatihan terorsi disana kan orang kita yang bikin yang bikin orang kita dan tematan tematan di situ menjadi pelatih kepada anggota-anggota Abu Sayyaf yang suka membajak nelayan kita di Filipin itu pelatihnya orang-orang kita lihat perisiwa Marawi ya berapa orang Indonesia semua ya dan kebetulan kebanyakan itu dari Makassar kembali lagi ini ini semuanya tuh berkaitan sehingga Makassar saya mengatakan Makassar itu jadi epicentrum baru ya karena itu ya Hai beberapa fakta itu yang menunjukkan yang pertama kalau kita lihat Makassar ini kan ada berdekatan dengan dua wilayah konflik poso dan Filipina Selatan ya tadi pelaku kebanyakan dari sini nah di poso itu memang kalau dilihat para fighternya di hutan itu kebanyakan itu aslinya kebanyakan dari dari NTB dari Bima Oh dari Bima ke poso itu pasti transit di Makassar dan disana mereka biasanya ngendap dulu begitu operasi di poso gencar mereka pasti lari lagi ke Makassar pulang ke Bima itu polanya kemudian kalau kita lihat jalur bahan peledak dan senjata dari Filipina dunia Selatan itu lewat Nunungkan Kaltim Nakassar baru ke Surabaya ingat dulu ada Abu Omar itu yang senjatanya di digali itu di dalam hutan UI Depok Oh ya tahun berapa itu 2011 seberapa ini album itu itu kan jalurnya jalur mereka disitu kemudian melihat latar belakang di Makassar Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu itu kan memang basisnya NII Oh karmusakar karmusakar Indonesia yang tiga basis kan ya Kartu Suwirio itu Jawa Barat dulu kemudian Sulawesi Selatan Aceh-Aceh-Daudberg sampai sekarang masih di sini nih sentral-sentralnya ini nah Makassar kemudian yang ada gejala lain Hai semangat ini ini justru di reaktualisasi tahun 2000 di sana di deklarasikan berdirinya KPPSI apa itu Pak komite persiapan penegakan syariat Islam Oh sama kayak di Solo itu ya di penegakan syariat Islam dengan tujuan teroris ini semangatnya siapa ketuanya anaknya Karmusakar Oh asis Karmusakar asis Karmusakar 2012 Jawa Gup iya iya ingatkan ia melawan petahana Yasin Limpo kalah kebiasa Hai kalah maju di MK nah saya tahu betul karena saya diminta oleh pengacaranya Yasin Limpo ini Adnan Buyung Nasution diminta saya sebagai saksi ahli di MK itu ketua majelis-majelis hakimnya Pak Mahfud MD ini nah disitu nah saya tanya Bang Buyung lho Bang Buyung kenapa saya udah begini pambai dalil mereka yang paling utama ini adalah bahwa mereka kalah karena petahana ini dalam kampanye dia keliling ke kantong-kantong pendukung mereka ini si KPPSI ini pendukung mereka dengan mengkampanyekan bahaya terorisme dan radikalisme ini mereka kalah Nah waktu itu ketika saya diinta kesaksikan mulai majelis hakim saya pinggit saja bilang Pak Hakim sebetulnya Gubernur itu salah dan terlambat ada atau tidak Pilgub kewajiban Gubernur memang mensosialisikan itu cuman itu saja kesaksian saya di padelan jadi faktor-faktor ini saya lihat dan dibawah KPPSI itu ada tangannya Laskar Jendula ketuanya siapa Agus Bikarna Oh ingat nggak dia ditangkap polisi Filipina yang kerambal bom Bobo Oh jadi sebetulnya mengerikan nih Pak ya para kelompok-kelompok teror ini mulai memasuki atau berusaha terus memasuki politik-politik yang memang real ya yang 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 formal ya gitu loh jadi ini saya katakan jadi sekarang ini terorisme sudah berkelindang ya dengan kegiatan kegiatan politik berkelindang ya enggak kaget kalau dulu misalnya katakanlah beberapa pentolan FPI jadi caleg juga salah satu partai cendana gitu kan iya berkelindangnya luar biasa udah berkelindang nah ini ini terakhir nih Pak ya kira-kira pampai apa yang harus kita lakukan Mbak seperti apa kita melihatnya ini udah waduh ini sepertinya udah masuk sampai ke tulang sum-sum ini apa yang harus kita lakukan sebagai publik ah iya memang ini masalah pemikiran ideologi ya ya cara yang terbagi itu ya memang secara persuasif tetapi itu hanya ada dalam teori persuasif terhadap orang yang sudah kerasukan satu ideologi begitu ya apalagi mereka dasarkan pada dalil-dalil agama ini itu hampir mustahil hampir mustahil jalan kedua dan saya kira yang ini yang paling konkret yang bisa kita lakukan di PBB juga merekomendasikan harus ada namanya state pressure ada kekuatan tegas tekanan dari negara tekan dari negara ini kan kita demokrasi tentu hukum ya kum kita harus kuat percuma kita mempersuasi orang untuk merubah pandangan yang terhadap kilaf terhadap jihad terhadap hukum Tuhan tadi itu kalau dia tidak tahu bahwa kalau dia tidak ikut pemikiran mainstream dia akan kena itu enggak mungkin jadi ini harus jalan dua yang pertama tadi persuasif ini yang mestinya porsinya para ulama kita dan ormas-ormas keagamaan kita nah termasuk partai politik nah ini kan politik ya saya sering menyarankan kenapa kan ada partai politik yang platformnya ini sama dengan tuntutan mereka ini ya 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 mesinnya direkrut kita aja mereka sana semua iya kan tapi anehnya bahkan saya lihat parpol ini juga mengambil keuntungan dari gerakan ini radikalisme nah ini masalah jadi kalau saya melihat ya kita harus mengandalkan penegakan dan hukum kita karena dimana-mana begitu lah sekarang kalau tadi negara tetangga begitu keras di Asia Australia apalagi begitu ya negeri Arab sumbernya sangat keras Saudi Arabia itu menteri luar negerinya pernah mengumumkan itu sudah berapa ribu imam dan ustaz itu dipecat disana kan mereka itu digajikan digajikan oleh negara bahkan ada yang di ada yang dipenggal ya terakhir ada 37 yang dipenggal sangat keras Mesir sangat keras dulu dari Hasan Albana Syed Qutub Hasan Albana kan ditembak gitu di jalan kan saya kutub digantung di dalam penjara militer Nah jadi kalau kita lihat sejarah ini ya hampir hampir mustahil itu kalau hanya persuasi-persuasi kita berlaku nah diperlukan satu sikap ya sikap yang benar-benar tegas bahwa negara itu bahwa anda itu berhadapan dia negara sekarang ini satu kelemahan kita Hai sebagai contoh Hai kalau di Perancis di Jerman di Inggris Hai begitu terjadi satu akit teror itu kepala negaranya langsung ambil corong di mimbar mendeklar ini kejahatan negara akan melawan ini yang langsung memberikan direktif itu kegiatan bahwa negara melawan adik kita karena sistemnya ini ya berbeda ya mungkin dan kultur juga yang Hai agak masih soft terus Oh bahkan banyak pihak yang selalu mengatakan dari dulu saya ngalami tiap ada aksi teror jangan kaitkan dengan agama tidak hubungan dengan agama ya betul tidak ada agama yang mengajarkan itu tapi semua teroris merasa memperjuangkan agama kan ini masalah saya paham saya paham para pejabat itu yang jangan menghentikan agama untuk menghindari polemik kegaduhan lah ya karena ini kan menyangkut masalah-masalah politik apalagi keagamaan apalagi di kita kan banyak sekali saya lihat itu ada macam survei itu kita ini termasuk negara yang overdosis beragama nomor tiga kalau nggak salah jadi pemapa pemerintah para pejabat saya memperhatikan ini faktor ini untuk yang penting jangan gaduh dulu tenang dulu tetapi ada risiko disini itu artinya artinya mengurangi fokus kita terhadap akar masalah yang sebenarnya ya kalau kita bisa akar masalah suka tidak suka kita harus masuk ke situ iya walaupun bukan berarti kita mencurahi agama ini yang menyebabkan manipulasi atau distorsi pemahaman agama terhadap agama itu kita harus bicara disitu kan Iya bener biar kita lebih terbuka soalannya kita harus buka semua itu Wah itu berat saya ngalami dulu ya pengalaman saya mulai dari Sampai 2002 akhir sampai 2002 sampai 2010 sampai BNPT itu berdiri Hai itu di Senayan saja di DPR itu sebulan bisa dua tiga kali saya dipanggil itu RDP untuk komisi satu kongsi tiga kenapa ini terjadi ini jadi artinya para politisi belum jadi itu lebih banyak menyalahkan pemerintah daripada yang mendukung jadi itu situasi kita PR kita berapa tadi saya catat itu yang pertama sebetulnya kita butuh undang-undang anti teroris yang lebih tegas Pak ya atau mungkin sampai seperti Singapura kita butuh itu butuh sehingga kemudian aparat ini bertindak iya firm ya bertindak yakin dengan langkah ini yang kedua tadi seperti Pak Mbak bilang bahwa pendekatan soft pendekatan yang persuasif ini tetap dibutuhkan tetapi peran aktif anggota masyarakat ulama MUI juga harus terlibat para intelektual para intelektual bahkan partai politik nah ini persoalannya nih yang ketiga mungkin kedepan tadi Pak ansat bilang bahwa ini yang sering terjadi dan perkawinan silang antara part kepentingan politik partai-partai atau politisi dengan kelompok-kelompok teroris nih jadi buat masyarakat ada dua cara pertama jangan pernah memberi panggung politisi yang berkawin silang dengan terorisme ini peran media tersebut karena sangat berisiko kedepan sekali lagi jangan pernah memberi panggung para politisi atau partai yang bermain dengan isu-isu terorisme mendukung terorisme atau berkawin silang berkepentingan dengan terorisme itu betul bahkan di negara-negara maja itu dihukum mereka itu ada nah adalah Hai Anda melakukan pidana Hai kalau apa istilahnya mengeksagret berita tentang para teroris Oh kalau di kita kan rame tuh oh iya orang terorisme malah disebar-sebar bahkan mau negara yang teror iya macam ini mengalihkan isu lagi pemerintah mencana ditangkap itu harus nah yang macam-macam itu ya mestinya kita menyesuaikan bener karena masalah terorisme ini kan masalah global ya sumbernya juga satu dari sono dari masalah pemahaman sejarah ya politik yang mencari legitimasi dalam dalil agama ini ya itu sama semua nah artinya tindakan kita langkah kita harus harus sama semua nah kalau tidak disana keras kita lembek iya iya kita jadi sarang ya jadi sarang ya dan selalu menarik kalau kita bicara soal radikalisme dan terorisme karena tadi seperti digambarkan Pak Asad Mbak ini kayaknya kalau kita nengok ke kiri tetangga kita mungkin ada yang berciri kayak gitu nengok ke kanan mungkin tetangga sebelah kanan kita ada yang yang berciri seperti itu artinya apa artinya problem radikalisme terorisme sudah menjadi apa ya kanker besar di bangsa ini kalau kita mau selamat ke depan masa depan anak-anak kita masa depan adik-adik kita sekarang kita harus berbuat gitu Pak ya Iya kalau kita nggak berbuat sama saja kita menyerahkan bangsa ini pada kelompok-kelompok teror atau pala serigala buas yang akan merusak masa depan kita dan anak-anak kita Pak Asad terima kasih diskusinya luar biasa ini sekali waktu kita pasti akan ajak diskusi lagi padahal yang lebih detail tadi kita dapat pemahaman utuh oh ini loh akarnya terorisme akarnya radikalisme nanti pasti kita akan banyak diskusi soal-soal yang penting bagi masa depan bangsa ini sekali lagi kita semua punya hak dan kewajiban untuk menjaga bangsa ini karena ini Indonesia kita kitalah yang harus menjaganya saya Eko Kuntadi terima kasih Pak Ansan terima kasih kita ketemu di acara seruput kopi yang akan datang karena puasa enggak ada kopinya selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati